Halo teman musik, selamat datang di isengin musik, channel yang membahas serba serbi musisi dan musik itu sendiri. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, komen dan share ya. Live ini dilakukan Jumat, tanggal 25 November tahun 2022, pada pukul 15.30 sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Live ini memakan waktu lebih dari 40 menit, namun kali ini Mimin akan merangkum informasi yang menjadi konsen Mimin. Yuk masuk ke pembahasannya. Alat musik dikelaminkan. Menit awal membahas diskriminasi karena main musik, secara apabila cowok main musik dianggap keren, namun Fiobi di awal belajar alat musik malah disindir pengamen. Kata-kata Marsha menyebut alat musik tidak bisa dikelaminkan, namun Fiobi terus maju dan tidak peduli dengan cibiran dari pihak manapun hingga bisa sampai dengan pencapaian sekarang ini. Cerita inspirasi lagu PMS. Selain dari pengalaman pribadi, ternyata Fiobi dikasih buku Bukan Perempuan Maria, langsung sama penulisnya Febi Indirani pada sekitaran tahun 2017, saat mandung di at Amerika, Pacific Place, Jakarta Selatan. Bertemu langsung Febi Indirani, diberikan bukunya sebagai kado Bukan Perempuan Maria. Kemudian dari buku tersebut menjadi pembahasan dengan abah, ditambahkan dengan keresahan-keresahan Fiobi, selanjutnya barulah menjadi lagu PMS. Dari PMS juga Fiobi sebagai penyeruan, bahwa kodrat wanita bukan hanya di dapur, namun bisa mengejar karir atau bahkan bermusik metal. Nah ini artikel dari Kompas saat membahas Fiobi pada penampilan di at Amerika, Pacific Place Mall, Jakarta Selatan. Kenapa PMS baru dirilis 2022? Padahal lagu PMS ditulis 2017, namun baru bisa dirilis 2022. Beberapa alasan yang dijelaskan personil Fiobi, karena pada tahun itu masih di kampung dan kualitas rekaman tidak mendukung, dan yang paling utama adalah karena tidak ada dana untuk membiayai proses perekaman dan pembuatan video klipnya, yang tentunya memakan biaya yang besar. Mereka bersyukur tahun ini akhirnya bisa merilis lagu PMS. Alasan kenapa suka pakai hitam? Bicara soal outfit Fiobi merasakan masih belum merdeka. Ternyata Fiobi masih terpengaruh sama komentar orang terkait outfit. Siti merasa belum pede kalau tidak memakai outfit bukan warna hitam. Fiobi merasa sudah nyaman dan tidak bisa diatur siapapun untuk berbusana. Dari itu juga mereka bisa menyampaikan pesan dari lagu yang dibawa. Alasan kenapa personil Fiobi menyukai warna hitam? Marsha menjawab. Karena warna hitam sangat mudah mix and match-nya, sedangkan Siti pada saat membuka lemari pasti langsung melihat baju hitam. Karena bajunya hitam semua, cukup Marsha. Harapan Fiobi dari lagu PMS. Dengan lagu PMS agar bisa membangkitkan keberanian perempuan lain untuk berekspresi diri dan lebih menggali potensi mereka, berekspresi sebebas mungkin, menjadi apa yang mereka mau dan menjadi antem perjuangan mereka ke depan. Awal tahun 2023 Fiobi rilis lagu baru. Saat host menanyakan apakah Fiobi bakal merilis lagu yang baru dan relevan dengan kondisi saat ini, Marsha memastikan awal tahun 2023 bakalan rilis lagu baru dengan lirik yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Nah yang jadi pertanyaan apakah benar-benar lagu baru mereka buat atau merilis lagu lama, karena masih banyak lagu-lagu Fiobi yang belum dirilis secara resmi. Seperti lagu Kentut Merdeka, What the Holy Nobel Today dan The Enemy of Art Is You, yang pernah dibawakan dengan Erwin Butawa pada pagelaran konser Pancasila Gemilang pada tahun 2017, satu lagi nih lagu The Other Side of Metalism. Menurut balat ceprot lagu yang mana nih? Dengan info demikian nimin beberapa kali melihat update dari instastory personil Fiobi sibuk bolat-balik studio untuk proses rekaman, wah kabar yang baik banget nih buat balat ceprot, dengan adanya lagu baru, semakin cepat juga dengan pembuatan album nih. Kita tunggu lagi nih update-nya. Merayakan lagu PMS dengan merchandise. Fiobi memastikan dengan perilisan lagu PMS, akan segera dirilis juga merchandise-nya. Seperti yang nimin sampaikan di video sebelumnya, dengan artwork yang keren dari Galang Larope, sangat disayangkan apabila artwork tersebut tidak dibuat merchandise-nya, dan Fiobi memastikan produksinya. Siapin tabungan lagi nih buat beli t-shirt dari lagu PMS. Bahas sedikit HITC Jakarta, ada berita bagus nih. Saat live dengan Medcom ID pada tanggal 18 November lalu, Fiobi mengkonfirmasi akan melakukan kolaborasi dengan musisi 88 Rising, pada acara HITC Jakarta 3-4 Desember tahun 2022, siapakah musisi tersebut? Apakah Niki Zevanya atau Reed Bryan? Coba isi di komentar kira-kira kolaborasi dengan siapa. Kalau mimin si kepikiran Reed Bryan, secara dia bergenre hip-hop rap, pas banget nih bisa ngerap dengan Marsha, wah bakalan gokil si ini. Gimana pendapat balat ceprot? Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih.